Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, katanya pake setrika bekas kayak gini bisa jadi solder untuk darurat guys Apakah ini bener-bener bisa atau cuma hoak aja? Sebaiknya mari kita coba aja untuk melepas komponen elektronika Tentunya tidak semua komponen bisa dilepas dengan setrika Kalaupun bisa Nah disini video ini akan membedah Kira-kira bisa apa tidak guys Oke sekarang kita cek Oke untuk pertama kali ini saya ngecepkan dulu ya guys Di PLN Nah seperti ini Jadi setrikanya dia ini nyala guys ya Sudah nyala Lalu kita putar pada bagian posisi yang panas Oke setelah sudah kita diamkan dulu Ya ini kan sambil nunggu guys ya Jadi aku pernah juga buat solder duduk seperti ini Nah ini Nanti linknya aku taruh di dalam video ini Di bawah deskripsi ya guys Solder duduk ini bisa untuk melepasi caranya seperti ini ditaruh Nanti kalian tinggal tonton aja videonya jika ingin membuatnya Dan ini tanpa listrik ya guys Ini tanpa listrik Nah kalau ini kan pakai listrik Saya mau membuktikan saja Kira-kira bisa enggak nih pakai setrika Nah seperti itu guys Semoga berhasil guys ya Setelah dirasa panas Ini coba ditempelkan seperti ini ya guys ya Buat ngelepasin lampu Sebentar saya ambil posisi yang enaknya dulu Iya seperti ini Lalu saya songgau dulu guys ya Disonggau ditahan Nah seperti ini Apakah ini bisa berhasil Saya juga tidak tahu guys ya Karena ini baru uji coba Karena kemarin pakai ini berhasil guys Pakai yang alat ini ya Berhasil Apakah bisa Wah ini nunggunya agak lama ya guys Enggak seperti yang ini Ini lebih cepat ini Padahal kalau setrika itu berapa watt ya 350an watt ya Atau berapa Kurang lebih segitu guys ya Belum 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 bisa Belum bisa Belum bisa guys Belum bisa Belum Oh bisa Nah ini udah bisa guys Udah bisa Setelah panasnya merata Ini udah bisa Buat ngelepasin guys ya Nanti lednya tinggal dipakai Buat 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 apa ya Keperluan-keperluan yang lain Wah bisa semua guys ya Bisa Bisa Ini kalau mudah Terlepas langsung di Di Taruh di luar setrika ya guys Biar lampu lednya Kalau ada yang masih hidup Enggak langsung mati seketika ya guys Oke Seperti ini Bisa Bisa Alhamdulillah Dan ini sangat praktis sekali Oke gitu aja guys ya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video ini cukup menghibur dan bermanfaat Silahkan kalian subscribe channel ini guys ya Biar aku makin semangat kontennya Gitu aja Oke Bye Semoga kalian sehat selalu Sub indo by broth3rmax